Halo teman-teman, selamat datang di ruang siswa.net Kembali lagi bersama Kalaras sebagai mentor fisika untuk membahas soal-soal yang sulit menjadi sangat mudah Kali ini Kalaras akan membahas soal tentang pengukuran jangka sorong Dengan kode soal 10F01201015, fisika grade 10 Langsung aja ya, perhatikan gambar di bawah ini Jadi disini ada namanya jangka sorong Nah, hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah Oke, sebelum kita cari, kita ketahui terlebih dahulu teman-teman Jangka sorong itu terdiri dari dua bagian Yang bagian atas itu namanya skala utama Nah, di bagian bawahnya itu ada namanya skala nonius Nah, bagaimana untuk mengukur jangka sorong? Pengukuran jangka sorong itu merupakan penjumlahan Dari skala utama ditambah skala nonius Nah, kita lihat disini teman-teman Nah, kita lihat disini ada angka 10 Nah, 10, sekian Nah, sekiannya kan kita belum tahu Kita boleh tuliskan dulu disini Nah, ada angka 10 untuk skala utamanya Ditambah skala nonius Nah, skala nonius dihitung dari yang berhimpit Yang berhimpit dengan skala utama Nah, disini ada angka 5 Nah, kita tuliskan disini 5 Tapi tunggu dulu teman-teman Kita ingat-ingat dulu tentang ketelitian dari masing-masing skala Nah, kalau skala utama itu memiliki tingkat ketelitian Yaitu sebesar 0,1 cm Kalau skala nonius itu memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,01 cm Karena skala utama kita Udah tingkat ketelitiannya 0,1 Berarti disini 10, 10,1 10,2, 10,3 Seperti itu ya teman-teman Nah, untuk skala nonius Nah, karena tingkat ketelitiannya 0,01 cm Maka hasil kali nilai 5 ini Harus dikalikan dengan 0,01 cm Nah, kita tuliskan hasilnya Berarti disini 10 ditambah 5 dikali 0,01 yaitu 0,05 Berarti hasilnya yaitu 10,05 Satuannya cm Oke, berarti hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah A ya teman-teman Jawabannya 10,05 cm Oke teman-teman Sekian penjelasan dari Kak Laras Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komen Serta nantikan video-video berikutnya Salam Ruang Siswa